Teror in the Woods adalah film yang digarap pada tahun 2018 Yang mengangkat isu tentang kesehatan mental anak-anak yang diambil dari kisah nyata Bercerita tentang Razel, seorang anak yang baru saja memasuki usia SMP Razel tidak memiliki teman dan waktu dihabiskan untuk menonton video tentang sosok monster hutan bernama Zuzurien Di hari pertama sekolah, Razel bertemu dengan anak penyendiri yang bernama Kaitlan Dalam bus sekolah, mereka pun saling berkenalan Kaitlan adalah anak yang memiliki imajinasi tinggi Dia memiliki teman hayalan bernama Sophie Yang membuatnya kadang terlihat berbicara sendiri Razel dan Kaitlan sering menghabiskan waktu bersama sehingga keakrapan di antara mereka pun terjalin Razel mulai mengenalkan sosok Zuzurien kepada Kaitlan yang memiliki teman hayalan bernama Sophie pun mulai percaya akan keberadaan sosok Zuzurien Dan mulai berhalusinasi tentang sosok Zuzurien Baik Razel maupun Kaitlan adalah sosok remaja yang kurang dapat perhatian dari orang tuanya Ibu Kaitlan adalah seorang wanita karir yang begitu sibuk dengan pekerjaannya Sedangkan ayahnya dikarenakan kondisi tertentu menjadi ayah rumah tangga Yang mana tidak terlalu memperhatikan Kaitlan Sementara Razel adalah anak broken home Ia tinggal dengan ibu ayah kirinya sebagai pengawas kesehatan mental dua remaja ini sangatlah kurang Kaitlan dan Razel terjebak di dalam imajinasi mereka dan merencanakan melakukan ritual persembahan untuk sosok Zuzurien Agar orang tua mereka selamat Info ini didapatkan oleh Razel dari video yang ditonton Mereka percaya bahwa Zuzurien selalu mengawasi mereka dan akan menyakiti kedua orang tua mereka jika mereka tidak menyenangkan hati Zuzurien Kaitlan sering dihantui halusinasi tentang Zuzurien Mengatakan bahwa mereka harus melakukan ritual sebut memilih Emily Teman mereka yang tidak percaya adanya Zuzurien Kaitlan dan Razel melakukan rencana untuk menyakiti Emily Dengan membawa Emily ke hutan dengan modus bermain bersama Disanalah Kaitlan dan Razel melakukan rencana jahatnya Dengan wajah dan tangan berlumuran darah, Kaitlan dan Razel pergi ke sebuah toko untuk membersihkan dirinya Emily ditemukan di pinggir sungai dengan kondisi lemas dan berlumuran darah Polisi pun datang ke rumah Kaitlan dan Razel untuk melakukan pemeriksaan Kaitlan dan Razel akhirnya dijemput oleh pihak kepolisian ketika mereka sedang duduk di pinggir jalan Tidak ada penyesalan mereka terhadap Emily Mereka justru lega karena orang tua mereka selamat dari Zuzurien Adakan selanjutnya memperlihatkan orang tua Kaitlan dengan berbicara cerita tentang Imajinasi enaknya dan berjanji akan mendampingi Kaitlan saat Kaitlan terbebas dari penjara nantinya Keadaan seperti ini bukan saja terjadi di negara asal Tapi terjadi pada peristiwa tersebut Kondisi ini dapat terjadi pada lingkungan terdekatan Sebagai orang tua maupun calon orang tua Kita harus banyak belajar tentang isu kesehatan mental Bukan saja dapat menyerang orang dewasa namun juga anak-anak Rating film ini hanya 5,7 di IMDB Yang artinya film ini belum banyak beredar ke masyarakat luas Atau film ini mungkin kurang diminati karena cenderung terlihat membosankan Padahal banyak pelajaran yang dapat diambil dalam film ini Untuk membuatnya lebih sadar akan kesehatan mental Sekian dulu video dari saya Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali